Tangan perempuan ada di sebelah mukanya Jadi seakan-akan ada yang nindih gitu loh di atasnya dia Kiri aku suara kenceng banget Ada cewek nangis Intro Kita akan menemani kalian dengan cerita horror yang pasti horror banget Karena gue sudah kebayang nih, ini jadi ada layar ya guys ya Di samping kamera ini, itu tuh serem banget Jadi gue ke bawah seremnya udah ketakutan duluan nih Jadi hari ini sudah ditemani juga sama Mbak Rachel Apakah Rachel atau Rahel? Rachel Rachel Oke Mbak Rachel ini akan bercerita tentang cerita horornya Waktu dia di villa, dan waktu di rumahnya sendiri ya Mbak ya? Iya, ntar ada dua ya Jadi ini tenang aja guys, jadi kalian nonton sampai habis Nah disini juga temen juga sama Ibu Magang Ibu udah mulai kenotis tau Bu? Oh? Udah mulai ada yang komen tau Oh ya? Iya Apa katanya? Ih, itu yang Magang bagus juga katanya gitu Oh, terima kasih Terima kasih Terima kasih Katanya suruh munculnya bentar aja ya Nanti aja Oke, jadi pertamanya adalah? Oke, jadi ini tuh cerita sebenernya udah lama banget Tahun 2008 atau 2009 Jadi tuh emang cerita aku masih kecil yang tiba-tiba aku keinget lagi gitu Nah, jadi ceritanya itu pada tahun itu papaku itu lagi dapat kerjaan dari pemerintah Dia tuh jadi IO acara namanya Visit Musi Jadi kalo yang gak tau Visit Musi itu acara untuk meningkatkan pariwisata ke Palembang Jadi tuh acaranya gede banget Aku yang ingetnya cuma dia tuh undang Niji Mungkin pada saat itu Niji tuh lagi gede banget gitu kan Jadi emang acaranya gede banget Terus berhubung ini samaan sama libur sekolah Jadi bokap gue waktu itu kayak yaudah ikut aja lah satu keluarga gitu Yaudah kita diajak lah tuh satu keluarga Jadi seneng juga gitu kan untuk sekalian liburan ke Palembang gitu Selain dari keluarga ku sendiri, papa juga ngajak keluarga temennya Nah, keluarga temennya ini udah dari kecil tuh temennya nama kita Jadi udah kayak keluarga sendiri lah gitu Jadi kita dua keluarga ikut Terus kita juga bawa mbak dua orang Satu mbak, satu susternya adekku yang waktu itu masih bayi Jadi kebayang nih ramai banget kan Banyak banget Nah terus pergilah kita ke Palembang Nah karena bokap waktu itu lagi ngurusin acara negara Sebenernya Visit Musi acara negara ya Jadi dia itu sebenernya ini bukan villa, ini aku ngeralap Jadi ini tuh kayak perumahan yang dikasih sama negara untuk I.O nya tinggal gitu Jadi yaudah kita dapet rumah itu Nah rumahnya itu di satu perkomplekan yang sebenernya sepi Nih kalau bisa dilihat di fotonya kan itu yang tadi Ini sebenernya gambaran komplekannya aja sih Jadi rumahnya tuh rumah lama, gede, satu lantai doang Terus aku ingatnya ada ruang tamu tuh gede banget Oh ini gede ya? Kayak kecil ya? Ini bukan yang ini sih Jadi ini kompleknya doang Tapi rumah yang dikasih ke kita tuh gede banget Oke Jadi ada tamannya, tapi tamannya itu rumputnya terlalu tinggi Jadi kita nggak pernah main ke taman itu lah gitu Tapi itu master bedroomnya ada beberapa Terus ada dapur kotor, dapur bersih, ada ruang servis di belakang Jadi kebayangkan, jadi emang tempatnya tuh gede banget Nah kita tuh dikasih tempat itu secara gratis ternyata Jadi kita senang banget tuh anak-anak tinggal di tempat kayak gitu Untuk dua minggu ke depan nggak ngapa-ngapain cuma main doang gitu kan Jadi kepikirannya cuma senang aja lah gitu Nah terus ya udah hari pertama tinggal di situ tuh nggak ada apa-apa Yang tadi aku bilang Senang banget kita cuma main Uno, main bola tuh di depan dan lain-lain gitu Tapi kejadian pertama itu terjadi bukan sama aku atau keluargaku Tapi malah dialamin sama mbakku tadi yang berdua itu Oke Jadi keadaannya itu kita lagi antara diner atau nonton bioskop Lupa lah pokoknya kita ke mall yang udah di Palembang Terus mbakku, suster adekku, dan adekku yang masih bayi waktu itu ditinggal di rumah gitu kan Terus pas kita pulang tuh Kayak pas kita pulang dari diner ini, udah malem kan tuh Tiba-tiba mbakku, susternya Suster adekku sama adekku tuh lagi nungguin di depan rumah Kayak nggak berani masuk gitu Terus pas mobil kita mendekat, mereka lari gitu ke mobil kayak Terus mamaku sama bapakku, eh kenapa, kenapa gitu kan Kirain ada apa-apa gitu Terus mereka cerita lah ternyata Pas kita lagi pergi, pas mereka cuma bertiga di rumah yang gede banget itu Mereka digangguin Jadi gangguan pertama ini Keadaannya susternya adekku sama adekku lagi di master bedroom Ini kayak, maaf banyak banget soal ceritanya Terus si mbaknya itu lagi di servis Gitu Terus tiba-tiba si susternya adekku ini denger ada perempuan nangis Nangisnya kenceng gitu kan Terus dia kira Kan cuma berdua kan di rumah Oh pasti si mbak yang itu kan nangis Jadi dia lari ke belakang Takutnya kan kenapa-napa kan Pas lari ke belakang Si mbaknya ternyata lagi nonton TV ketawa-tawa cekikan gitu Terus tapi enggak kok ada yang nangis gitu kan Wah mereka takut dong gitu Akhirnya mereka ambil adekku Mereka nungguin di depan rumah gitu kan Soalnya ya mereka sendirian di rumah gede gitu kan Di tempat baru Dan cewek berdua takut kan gitu yaudah Terus setelah hari itu akhirnya Kita anak-anak kan pada takut ya Jadi kita sedua keluarga itu decide untuk yaudah kita jangan tidur di kamar masing-masing deh Kita tidur di ruang tamu aja Soalnya ruang tamunya emang gede banget kan Jadi sofa-sofa yang ada di ruang tamu itu kita dorong ke pinggir apa ke dinding gitu Kita dorong kita kosongin tengahnya Kita ambil kasur-kasur gitu terus kita jejerin Jadi kita jejer tidur bareng-bareng lah Terus hari itu tuh aku sih ngerasanya seneng banget Soalnya kayak Ih kita tidur bareng-bareng nih sama kakak-kakak sama adek-adek aku gitu Seru banget gitu kan Terus yaudah aku hari itu tidur tenang-tenang aja Dan kita juga masih tenang biasa aja gitu loh Nah tidur Terus paginya salah satu kakak dari keluarganya temen bokap yang tadi bangun siang Dia bangun tiba-tiba pucat bangun kan Terus kita kayak namanya Mbak V lah kita ngomongin ya Mbak V kenapa Mbak gitu Terus iya aku semalaman gak bisa tidur Kenapa Mbak? Iya aku denger cewek nangis semalaman gitu Terus wah langsung diserbu sama pertanyaan-pertanyaan lah apa-apa gitu kan Terus aku tuh ingetnya Aku tuh nanya cuma satu hal kayak Mbak dengernya jam berapa gitu kan Soalnya kan aku masih kecil ya Kayak umur 11-12 mungkin di otakku waktu itu Kayak kalo aku tidur sebelum jam segitu Aku gak bakal digangguin gitu loh Jadi terus dia ngomong kayak Enggak gak inget aku terlalu takut buat ngeliat jam gitu Kayak diem aja gitu kan Akhirnya malam itu aku kayak mikir Oh yaudah aku harus tidur duluan nih Tidur dari sebelum semua orang tidur Jadi aku jam 9 gitu udah tidur Kayak logikanya biar gak digangguin gitu Jadi kayak tidur duluan Ntar bangun tiba-tiba udah pagi aja gitu kan Udah malam itu aku kayak yaudah Tidur jam 9 aku inget pokoknya semua masih bangun Aku udah paksain tidur aja Jam 9 tidur udah lelap Terus tiba-tiba malamnya kebangun Kebangun tuh gak tau jam berapa kan Aku kebangun Keduduk aja gitu Terus ini tuh bukan takut Atau apa gitu Aku kayak Gimana sih setengah tidur gitu loh Yang masih kayak Kayak kanan kiri Liat kanan kiri gitu Terus aku ngeliat Lampunya nyala semua Karena emang Kita takut kan gitu Jadi lampunya nyala semua Terus TV pun juga dinyalain Tapi suaranya kecil banget gitu Terus aku duduk Aku liat kiri Pada tidur semua tuh kan Berjajar Liat kanan tidur semua juga berjajar Terus aku nonton TV aja gitu kan Kayak masih setengah bangun gitu Tiba-tiba dari kiri aku Suara kenceng banget Ada cewek nangis Nangisnya tuh aku bisa peragain sih sebenernya Kayak soalnya masih inget Di otak aku tuh aku masih inget gitu Nangisnya tuh kayak Yang kayak gitu Jadi kayak Udah aku aja merinding Kayak aku gak pernah ngikutin itu lagi Nangisnya kayak gitu Jadi nangisnya tuh bukan yang Kayak lagi tereak-tereak nangis gitu loh Nangis yang sedih Merintih gitu ya Merintih yang kayak Kayak kenapa sih gitu kan Terus Aku pas denger pertama nangis itu Aku langsung ngeliat Jadi tuh nangisnya dari arah mbak aku tidur kan Aku langsung ngeliatin mbak aku tidur Terus kayak Nih orang tidur sih Tapi kok ada suara nangis gitu Itu kayak Aku kayak lama banget ngeliatin Kayak Oh bukan Terus abis itu aku ngeliat TV Enggak TV nya lagi iklan Aku inget banget tuh lagi iklan Terus aku lihat kiri Kayak Masih pada tidur semua Lihat kanan tidur semua Terus aku ngeliatin lagi kayak mbak ku kan Suaranya soalnya dari dekat mbak ku itu kan Aku ngeliatin Terus tiba-tiba Deng Keinget kan aku langsung Wah suara nangisnya apa nih gitu Langsung kayak Keinget sama cerita-cerita sebelum ya kan Ternyata ini Bener ada Yang diomongin kemarin orang-orang Detik Apa Keinget itu Kayak rasanya tuh kayak Misalnya kalo HP Tiba-tiba ilang dari kantong gitu Tau gak sih yang kayak mini heart attack yang kayak gitu Ilang suara tangisan ya Langsung kayak Detik aku tau itu apa Langsung ilang gitu Terus aku langsung takut banget kan Yaudah aku Ngambil apa Selimut Aku tutupin lah Pala aku tuh Terus aku kayak Ya ampun ya ampun gak bisa tidur gitu Terus Hal yang pertama aku lakuin tuh Lihat HP Lihat jam Lalu tuh HP ku Nokia aku inget Soalnya kan Tadi kan belum kejawab kan Sama si kakak Gitu Kayak itu jam berapa Aku liat tuh jamnya kalo gak salah 3.03 Nah tuh kayak Nangisannya tuh Pas di jam 3 kali ya Atau apa Pokoknya gitu Terus aku kayak Di dalam selimut itu Aku gak keluar tuh Di dalam selimut Kayak lama banget Aku inget Kayak gak berani ngebuka Takut Takutnya kan ada gangguan lagi Atau apa gitu kan Ya udah Terus aku inget banget Aku tuh baru bisa ketidur pules itu Pas denger azan subuh Gak tau ya mungkin ya Anak kecil kayak denger azan Oh udah pagi Gitu kan ya udah Terus ya udah ketidur Terus Paginya aku bangun jam Sebelasan kayaknya Kayak udah pada bangun gitu Yang lain Aku inget banget Aku bangun Aku nangis Ya anak kecil kan Nangis gitu Kayak takut gitu Terus kayak Kenapa Kenapa Iya tadi malem digangguin juga Gitu kan Nah Semenjak saat itu Oh tambah Gak enak dong situasi rumah Semuanya ketakutan gitu kan jadinya Dan semenjak hari itu Semua yang ada di rumah itu Satu persen satu Secara bergantian digangguin Setiap malem Sama Sama-sama Suara tangisan gitu Enggak Jadi setiap hari Gangguannya tambah parah Oke Makanya kayak aku Dalam hati juga kayak Alhamdulillah udah digangguin duluan Gitu kan Sebenarnya kayak Biar nggak parah gitu kan Terus aku cuma inget beberapa gangguan ya Ada banyak banget aku nggak bisa lift dan nggak inget juga Soalnya kan orangnya banyak di rumah kan Jadi ada yang digedor-gedor lah Ada yang ditarik bajunya Ada banyak lah Tapi aku cuma bisa ngasih beberapa aja kali ya Jadi yang paling parah itu Dialamin sama Anaknya teman bokap tadi Yang seumuran sama aku Bokap kan Lagi bikin I.O nih Jadi emang Banyak latihan-latihan penari-penari juga Yang kekomplek itu Untuk latihan gitu kan Jadi emang kayaknya tuh Dituju buat Latihan untuk Acara visit musih ini gitu kan Jadi Penari-penari saman Yang lagi latihan Malam itu Tiba-tiba Kesurupan masal gitu Jadi emang kompleknya mungkin agak-agak Kenapa-kenapa gitu Bukan rumahnya itu doang gitu kan Kesurupan masal Terus Kesurupannya tuh yang nyakar-nyakarin Apa sih? Ini lain gitu loh Nyakar-nyakarin penari lain Nah jadi Mulai dari hari itu Emang nggak boleh Latihan di situ lagi gitu kan Nah Malamnya hari itu Si temen aku ini Yang namanya B Kita sebut aja Dia itu Mulai sering kesurupan juga Tapi kesurupannya bukan yang Tereak-tereak Atau yang Kayak kita lihat di TV gitu kan Jadi Ceritanya Pada hari itu Kita semua lagi tidur kan Seperti biasa Nah terus Pacarnya kakakku yang waktu itu emang ikut Dia kebangun malam-malam Terus dia ngelihat si B ini udah ilang dari tempat tidurnya gitu Terus dia kan panik dong Kayak Wah si B kemana nih? Kan anak kecil juga gitu kan Kayak kemana malam-malam? Terus dia bangun Lihat kiri Kanan Gak ada gitu Pas dilihat belakang Ternyata si B lagi duduk di sofa yang tadi aku bilang Ditempelin ke dinding Lagi duduk Duduknya rapih kayak Gitu Kayak tegak Tapi kepalanya ngelihat ke atas Ke atas itu bukan yang kayak cuman gini Tapi yang kayak mau patah gitu lahirnya tau gak sih? Gini? Iya yang kayak gitu Kayak gitu Tapi matanya aku buka lebar gitu Ini yang ngelihat ke atas Kayak diem aja gitu kan Takut dong si kakak Kakak ipar aku ini sekarang Dia ngebangunin kakakku Itu kenapa? Si B gitu Terus yaudah mereka coba bangunin Kayak mereka ke dia dibangunin Kayak B Kenapa? Kenapa? Si B cuman kayak Hah? Kok enggak? Gapapa? Gitu Terus kayak yaudah langsung Aduh tidur lagi Tidur gitu Oh iya tidur Tidur lagi Jadi kayak seakan gak ada apa-apa gitu loh Terus udah tidur lagi Tiba-tiba kakak ipar aku kebangun lagi Hilang lagi si B Terus dia ditemuin di tempat yang sama Terus ininya sama Dia kayak gitu lagi gitu loh Terus aku lupa ini terjadi beberapa kali dalam semalem Atau ini terjadi tuh berkali-kali gitu Jadi kayak besoknya terjadi lagi Terjadi lagi Tapi si B ini emang selalu Jadinya digangun Kerasukan Dan selalu udah di posisi yang sama gitu kan Nah terus abis itu Udah nih si B itu kan Terus Akhirnya kan Tambah gak enak lagi nih situasi rumah Aduh kenapa sih ini rumah gitu Terus Beberapa hari sebelum akhirnya kita pindah dari rumah itu Mulai klimaks-klimaks ya kan Kayak klimaks pertama itu Dialamin sama kakakku Jadi kakakku tuh emang agak sensitif sama kayak gini Dia tuh emang bisa ngeliat gitu Dia keturunan dari mamaku Mamaku emang bisa lihat gitu kan Nah terus kakakku ini kalo tidur itu dia tungkerep Jadi kayak tungkerep gitu loh Terus kan kalo tungkerep kayak kepalanya ke kiri gitu kan atau ke kanan gitu ya Dia tungkerep Terus malem-malem kebangun seperti biasa kayak yang lain Terus dia denger nih si perempuan ini nangis lagi gitu kan Kebangun Tapi bedanya sama yang lain dia ketindihan, gak bisa gerak Kayak tersing kayak gak bisa gerak gitu kan Kayak gitu aja gitu Terus gak bisa lihat apa-apa kan Terus tiba-tiba dia ngerasa deg Ada yang kayak di belakang dia gitu Bukan cuma di belakang dia Tiba-tiba dia katanya ngeliat tangan Tangan perempuan ada di sebelah mukanya Jadi seakan-akan ada yang nindih gitu loh di atasnya dia Di atasnya dia Dia kayak gitu Terus kan dia ketindihan gak bisa gerak ya Jadi kayak diem aja gitu kan Cuma bisa ngeliatin tangan perempuan yang deket banget sama mukanya ini gitu Terus katanya tiba-tiba si perempuan ini ngomong Ngomongnya lupa apa sih aku tapi Along the lines of Kamu enak ya sama keluarga kamu Bisa piknik gitu Terus paginya tuh Dia tuh si abangku tuh ngertinya piknik itu kan Kita kalo ngerti piknik tuh makan-makan Astetik yang apa sih di taman gitu kan ya Terus dia nanya ke mamaku kayak Kita kan gak pernah piknik-piknikan gitu kok Dia ngomong kayak gitu Terus ternyata kata mamaku piknik itu berarti Bisa diartikan juga sama dengan jalan-jalan keluar rumah Jadi kayak keluar lah bertamas ya kayak ke mall kemana gitu keluar Jadi mulai dari hari itu kita tuh mulai tau bahwa si cewek ini tuh gak bisa keluar dari dalam rumah itu gitu Jadi mungkin antara iri atau apa gitu Tapi dia stuck lah di dalam rumah itu gitu Terus pada malam terakhir kita nginep disitu Mamaku nih yang bisa ngeliat emang sensitif digangguin Jadi beda dari anak-anak yang penakut Mamaku sama papaku itu masih tidur di master bedroom Master bedroomnya ini di belakangnya itu taman yang aku bilang tadi rumputnya panjang banget gitu kan Terus mamaku malam-malam kebangun seperti biasa denger suara tangis yang udah bosen banget gitu udah denger Terus dia denger terus bedanya sama yang lain dia gak takut dia nyari Jadi dia ngeliat ke belakang Terus kan ada jendela ya keluar Dia buka tuh Terus keliatan lah akhirnya penampakannya Penampakannya itu perempuan pake baju noni-noni Belanda kayak pake baju gaun jaman dulu Lagi nangis tapi nangisnya ternyata karena dia basah kuyuk dan kedinginan Kayak menggigil sambil nangis gitu Dia katanya gak ngeliat ke mamaku jadi dia ngeliatnya ke arah menyerong gitu loh Jadi mamaku cuman ngeliat sampingnya doang Terus kayak mamaku cuman kayak oh ngeliat oh yaudah udah ngerti gitu Yang penting dia udah menampakkan diri gitu kan Akhirnya kita tutup, ya dia tutup terus udah tidur lagi gitu Terus besoknya setelah mamaku cerita itu kayak wah udah gak bener nih Kita tanya dong akhirnya ke penjaganya gitu kan Ada apa sih gitu disini gitu Terus kata penjaganya ngomong Oh iya mbak emang disini yang tamu-tamu yang nginep sini emang banyak yang komplain kayak gitu Terus mbak sih gak ada apa-apanya kalo dulu tuh lebih parah Dulu itu ada kursi di dalam rumah ini yang dimana si cewek ini selalu dudukin di ruang tamu itu Kursinya itu kalo setiap ada penampakan paginya tuh lembab Jadi kayak bekas ada orang basah yang dudukin gitu loh Jadi sama ownernya waktu itu disuruh dibuang dan dibakar gitu lah Atau gak ngerti lah dibakar atau apa Aku ingat sih dibakar tapi dibuang lah gitu Tapi semenjak saat itu si cewek ini jadi gangguannya selalu di luar rumah Makanya kayak gak pernah menampakan diri dalam rumah gitu Dia selalu di luar rumah Ya gitu loh Terus setelah tahu itu wah tambah takut kan gitu Terus akhirnya begging banget ke bokap Udah dong kayak mau pindah, mau pindah gitu Tapi bokap bilangnya pada waktu itu ya udah boleh pindah tapi abis acara papa kelar Soalnya kayak papa pusing gitu kayak ngurusin rumah padahal lagi ada kerjaan gitu kan Akhirnya pas hari, itu pas banget di hari emang visit musihnya konsernya terjadi gitu kan Jadi abis kita pulang dari visit musih itu asalnya mau pulang ke rumah kan Tapi kita nangis semua di mobil kayak gak mau, gak mau balik lagi ke rumah itu gitu kan Akhirnya kita langsung belok ke hotel Jadi barang-barang di rumah tuh di packing-innya sama orang tua-orang tua aja Soalnya anak-anak gak mau lagi gitu tinggal di situ gitu Terus setelah pindah ke hotel itu udah gak ada apa-apa sih untungnya kayak udah aman-aman aja Gak kebawa aja Tapi terus password 10 tahun kemudian aku kan kayak kepikiran gitu ya tiba-tiba Ih, aku pernah ngalamin ini loh kayak dulu gitu 10 tahun lalu Aku google lah gitu tempatnya Aku google, pas aku google tempatnya banyak banget cerita yang nyeritain bahwa tempat ini emang famous untuk perempuan menangis itu Jadi setiap malam banyak banget tuh kayak ada beberapa artikel kalo liat di twitter aku juga Aku nge-capture beberapa artikel yang berbeda-beda ngomong bahwa tempat itu famous untuk perempuan nangis itu Aku langsung merindingkan kayak eh berarti kejadian gue gak bohong dong gitu Itu tuh kayak bener-bener terjadi gitu kan Terus tapi sampai sekarang tuh juga mungkin masih ada kali dia atau apa masih stuck kayak gitu Kayak gitu sih kalo cerita yang di villa gitu Oke Wah seram juga ya Tapi kamu ngapain 2 minggu disana masih tahan aja? Ya baru udah digangguin Soalnya itu sih, papaku tuh gak mau Iya kan dia lagi ada kerjaan itu kan Mungkin ya ini anak-anak kapan sih? Ya gitu loh yang gue lagi ada kerjaan senting gitu kan Oke Ibu gimana tadi penerawangannya? Siapa itu cewek itu? Ya Kalo yang aku liat Jadi emang disitu pernah ada pemerkosaan masal gitu Jadi satu cewek Jadi udah Ih sama sih Iya Ih sama Jadi perempuan itu Dia diperlakukan tidak baik Sampai dia diperkosa Di tempat itu Lalu Karena terlalu banyaknya laki-laki Sampai dia akhirnya gak ketolong gitu Jadi dia mati di tempat Dan gak dilakukan penguburan yang baik gitu Jadi dia sempat Yang aku liat kejadian di saat itu Dia sempat ditarik sama beberapa Laki-laki yang aku liat besar-besar sekali Ditarik secara paksa Keluar Dan Ada disitu dia di Kuburnya Tapi dikubur dengan orang-orang yang ada disitu Jadi itu pun yang ngubur juga bukan yang Bukan yang melakukan pemerkosaan itu Tapi Budak-budak pada saat itu Jadi pesuruh-pesuruh Udah lama banget dong berarti ya? Udah lama banget Sebelum ada komplek ini bahkan? Udah terbentuk rumah sebenernya Udah aku liat kayak ada ruangan Ada rumah, ada tempat Tapi aku gak jelas bentuknya sama atau tidak Sama yang Waktu itu kamu tempatin Tapi disitu memang udah ada bangunan Jadi Si cewek yang gangguin itu Dia yang diperkosa kan? Iya Nah diperkosanya tadi ibu bilang perkosa masal itu Satu Cowoknya rame-rame atau Ya emang ceweknya banyak Enggak Satu Itu doang Ceweknya satu Dengan beberapa laki-laki Sampai akhirnya dia tidak tahan Dia meninggal di tempat Tapi dia tidak dikuburkan dengan layak Jadi aku ngeliat Pas saat ditarik-tariknya itu yang aku agak pedih ya Ya kalo kata mamaku malah ada yang Mungkin dia disiram atau tenggelam atau apa Gak tau soalnya kan dia basah Dalam keadaan masih keadaan basah kuyuknya itu Kayaknya mungkin pas waktu ditarik keluarnya itu ya Dan emang disitu sih Yang aku liat masih di sekitaran tanah yang ada disitu Dia di makaminnya Tapi makaminnya pun Gak bener Gak layak gitu Tapi emang Kalo yang aku liat Setelah sekian lama akhirnya memang ditemukan disitu tulang belulangnya aja Jadi itu berarti waktunya udah cukup lama banget akhirnya dia ditemuin disitu Dari kisah itu sampai akhirnya ditemukan ada tulang belulang itu kayaknya emang cukup lama banget gitu Dia udah gak berbentuk gitu Kamu kenapa nangis kamu? Aku gak nangis Cuman aku sedih aja Aku tuh kalo ngeliat cerita yang kayak gini Apalagi kayak gini kan soal perempuan ya Jadi aku lebih Trenyung Tapi kenapa digangguan sih orang-orang ini? Ya karena mungkin dia pengen Sebenernya kan ini kan jin ya gitu ya Dia ya sebenernya Satu dia udah nyaman karena dia tempatnya disitu Di tempatnya disitu dia di Tanda kutip dia sampai terbunuh itu di tempat itu Dia dimakamkan dengan tidak layak juga di tempat itu Kadang dia ya Karena dia saat itu merasa sedang kesakitan Gak ada pertolongan gitu Padahal saat itu dia butuh banget pertolongan Tapi gak ada yang bisa nolongin dia Cuman ada yang bisa ngeliatin tanpa bisa melakukan apa-apa Dia akhirnya ngeliat disitu kamu Beberapa keluarga disitu kan happy kan Kalian keluarga yang bahagia gitu loh maksudnya Berkumpul, ngobrol, ketawa Mungkin dia bukan mau ganggu sebenernya Cuman pengen Kalian enak banget ya Gua ini merasakan kesakitan yang sangat waktu itu Jadi dia ngiri juga tuh yang pas tadi dia bilang Kalian kayaknya keluarganya piknik gitu Ya mungkin mungkin ya Karena kan dia gak mendapatkan itu kan saat itu Karena emang perempuan yang aku lihat sosoknya ini Dulu dia juga ya memang budak sebenernya Setelah dia tuh pada jaman itu Gak punya kekuatan apa-apa Dia cuma perempuan biasa yang bisa disuruh apa aja gitu Dan sampai dia dijadikan jadi Ya itu kemuas nafsu beberapa orang saat itu Gitu Terasa gak enak ya karena kan beda alam ya Dan tangisannya pun juga emang Aduh Tangisannya pun juga bikin kita jadi pingin nangis gitu kan Lebih Yang tadi aku bilang kayak sedih Sedih banget gitu Takutnya yang ada di kita cuma 30% paling Selebihnya kayak kita ikut merasakan gitu Sedihnya rintihannya kayak Dia tuh kayak kesakitan Kayak pengen minta tolong Tangisannya tuh gitu Oke Jadi terjawab sudah ya Siapa sih sebenernya Dan kenapa dia nangis-nangis terus gitu kan Tapi ada beberapa sosok juga sih emang disitu yang Seram juga Lumayan Usil iya Ada laki-laki juga dingin banget Tapi tuh dia perawakannya besar banget disitu Tapi semuanya itu yang digangguin dia tuh Kan tiap hari tuh ada yang gangguin gitu Itu semuanya si cewek itu Iya Siapapun yang kesitu pasti akan dikasih lihat Akan dikasih perasaan Dikasih denger kayak keluarganya dia rasa Atau lihat atau apapun itu Tentang rasa sakitnya dia saat itu Nah yang tadi Siapa? Yang si B itu B kan kerasukan tuh Itu siapa yang kerasukan? Sama Dia juga? Posisi-posisinya tuh kayak Pokoknya dia tuh Selalu ya? Iya Dia tuh seperti posisi apa ya Aku tuh masih nggak tahu loh Dia kenapa ngelihat ke atas gitu Apakah Karena kan Ini bahasanya agak dewasa jadinya ya Kalau aku bahas ya Apa yang itu Posisinya-posisinya dia Pokoknya dia tuh udah bener-bener Tidak diperlakukan selayaknya manusia deh Saat itu di Wuh Sudah belum jalik Wuh Jadi waktu diperkosnya itu dia kayak Posisinya kayak gitu Makanya dia mau tunjukin gue kayak gini Lu sakit gitu Iya atau kayak kalau diperkosnya Ngalihatnya ke atas gitu kan Iya Wah ini cerita termerinding aku Tersedih Tersedih Waktu itu Sembuhnya gimana? Dia baik sendiri Waktu yang Terus depan Dibanguin aja Dibanguin aja Dibangunin terus balik lagi Tapi nanti balik-balik lagi ke tempat itu gitu Sampai akhirnya Yaudah setiap si B kayak gitu Kita bangunin aja Ntar udah balik lagi Kayak gitu Oh Aku agak ada yang lupa Jadi ada sempet Satu hari si B Dia Rasukan juga kayak gitu Tapi ini jadi nyambung sih Jadi Dia ngelihat ke atas Tapi dia sambil nyakar-nyakar langit gitu Kayak gini? Gak tau, aku gak tau kan gak ngelihat ya Tapi dibilang ceritanya dia kayak nyakar-nyakar langit gitu katanya Itu ada sempet kayak gitu Ya aku lupa ngasih tau itu Ya perlawanannya dia Iya kali atau apa Jadi dia sambil Tapi tetep sambil ngelihat ke atas Tapi sambil kayak nyakar-nyakar gitu Apakah emang dia nyakarin orang atau apa gitu Tapi kayak gitu katanya Nangis sih, nangis Enggak Ya sedih Sedih ya Kalo ngelihat cerita kayak gitu kan Soalnya kan kita kan perempuan juga gitu In ojo belom cari Ih Kayak aduh ya Allah Tuhan Ya gitu Hapus juga cuar matanya Gak ada Wah apaan nangis Nangis kayak deh Enggak Enggak Agak sih Iya berkaca-kaca gitu ya Iya karena sedih-sedih Tapi kayak gitu tuh gak bisa diapa-apain ya Maksudnya kita bisa ngebantu gak sih Enggak Oh iya kan dia udah gak ada kan Dia udah balik ke Tuhan sebenernya Cuman kadang-kadang ada beberapa cerita yang Akhirnya bisa kita lihat lagi tuh Karena memang Disitu Ada jin yang menyerupai Atau Kejadian itu memang Belum terungkap sepenuhnya gitu loh Kayak misalkan Sebenernya kuburannya dia kan juga ditemunya lama kan Jadi dia sebenernya Ada disitu Tapi orang banyak gak tau gitu Saat itu Dan orang-orang yang saat itu melakukan itu Dia kan waktu itu bisa menjalankan hidupnya Dengan santai-santai aja Gak ada beban apa-apa gitu Nah tapi Aku gak ngeliat dia ganggu Beberapa yang Waktu itu Bikin dia kayak gitu gak ada Gimana 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 sorry Jadi Cowok-cowok yang jahat sama dia itu gak ada yang diganggu Apa gitu Gak ada yang diganggu sama dia Gak ada Karena mungkin dia gak bisa keluar tadi yang dia bilang gak bisa keluar dari situ Iya Jadi dia cuman ada disitu Karena memang dia dikuburinnya disitu satu Dan dia tuh emang lemah banget Dia aslinya ya Dulu tuh dia tuh emang lemah banget Jadi emang dia sasaran Sasaran paling gampang buat digituin gitu loh Nah itu kan sebenernya komplek kan berarti rumahnya banyak Seserem itu juga apa ya? Karena pas disitu aja Maksudnya yang lain tuh keserem juga gak sih? Eh tadi balik yang tadi tuh ya Kita bisa doain aja lah Mudah-mudahan siapapun dia kita kenal atau tidak Kita didoakan semoga yang terbaik buat dia Kalau di kompleknya rumah itu terserem Tapi di lingkungan komplek itu hampir semuanya memang Banyak Banyak makhluknya yang macem-macem banget ya Karena disitu lembab banget kan Daerah situ tuh lembab Dan emang gak keurus gitu kan Iya jadi tempat lembab itu disukai sama makhluk Jadi emang dari Aku ngeliat bapak-bapak mistis itu Yang dia diem banget Itu yang dingin Aku liat ada disekitaran situ Terus Ada anak kecil pake sepeda Aku ngeliat Anak kecil sepeda aku juga gak ngerti Terus ada Cosok besar sekali Aku gak tau itu dia cowok atau cewek Tapi besar sekali Ada di deket-deket pohon Ada disitu Jadi setiap lewat situ emang Rasanya kayak Tiba-tiba suka lupa gitu Nih kita Oh kita disini Oh kita ini gitu Suka kayak gitu Emang komplek itu lembab Kayaknya udah cukup nih pindasan ya Udah jelas nih Sekarang coba kita liat Kita denger Cerita yang kedua nih Yang di rumahnya ya Jadi Kayaknya tuh emang Banyak Kalo kata nyokop ya Kayak banyak yang suka ngiremin Wokap tuh kayak Santet Iya santet kali ya Santet Tokapa kan gak ngerti Terus Tapi Gak pernah tembus Jadi Dia selalu menjadi sesuatu hal yang lain gitu Yang ini terjadi berapa kali di rumah Aku gitu kan Dan ada beberapa yang terjadi yang aku ngeliat langsung Terus kan aku kan orangnya yang gak terlalu percayaan ya Percaya gak percaya Iya Lebih ke gak pedulian sih Tapi jadi kalo ada yang kayak gini-gini pasti langsung aku foto Foto bukti gitu Salah satunya tuh terjadi sendiri ke aku pas aku lagi di kamar Jadi aku lagi di kamar sendirian Terus aku buka laptop kan Kayak laptopan di tempat tidur gitu Terus tiba-tiba Ini kayak lagi laptopan Terus tiba-tiba di depan aku keliatan Dek! ada yang jatoh gitu Aku liat Terus mukaan aku jatoh Jadi kayak Keputer jatoh gitu Tapi Ah kurang amat gitu kan Soalnya aku kayak emang gak takutan juga orang ya kan Terus udah aku mau ngain laptop lagi Tiba-tiba kedenger kayak Deret gitu Terus aku ngeliat Tiba-tiba lipstick aku kelempar gitu Jadi kayak aku denger deret pas denger Jadi kan dia keguling Jadi aku udah ngeliat dong kalo udah denger ada deret gitu kan Pas aku liat tiba-tiba Kayak gitu So aku kayak What gitu kayak Apaan nih gitu kan Yaudah aku ambil laptop Aku keluar kamar sambil masih ngeliatin kamar tau gak sih Yang kayak Apaan dah gitu kan Terus Jadi kamar aku sama kamar adekku tuh sebelahan Jadi aku sambil ngetok pintu kamar adekku Aku sambil ngeliatin kamar terus kan Kayak Bukain dong gitu Sambil tapi masih kayak Kepo gitu kan Tiba-tiba charger aku yang dari stop kontak ditarik Kelempar Teg! gitu So aku kayak Wah langsung kayak ngegedor gitu kan Terus kayak Ngegedor masuk Disitu ada mbakku sama adekku Terus kayak Eh serem banget tadi di kamar kayak gini 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 Terus Akhirnya kita kayak Yaudah kita coba liat yuk Terus Mbakku keluar dulu Mbakku duluan kan aku dorong gitu kan Mbakku keluar duluan Terus tiba-tiba dia pingin mau ngebuka pintu kamar aku Terus aku kayak Sus Tadi kebuka pintunya sekarang kok ketutup gitu Terus dia langsung kayak gitu kan Langsung kayak lari lagi gitu ke kamar adekku Terus kita kayak Beraniin diri Kita buka gitu Pas kita buka Udah Barang tuh udah pada di lantai-lantai gitu Serem banget sih Terus aku kayak Langsung nelfon mama papaku kan Pulang dong Gitu takut gitu Ini ada apa Gatau gitu Terus yaudah kata papaku Yaudah kamu Ke bawah lah semua Kayak udah ke bawah dulu Tungguin kita pulang Yaudah di bawah aja Jangan naik ke atas gitu Terus Aku sebagai Anak kuliahan waktu itu Masih butuh charger dong Yang tadi ditarik Aku ambil charger aku Aku ambil lari ke bawah gitu kan Terus Yaudah Pas aku lihat charger aku Rusak chargernya Aku ada fotonya sih Lihat ya Chargernya udah rusak Kayak ditariknya tuh Kenceng banget nih Rusaknya tuh rusak Kayak robek Kayak gitu Terus kayak Oke itu kejadian pertama udah Kayak aku gak tidur di kamarku Kayak berapa hari lah gitu Terus setelah itu aku kayak Ini kamar gue Kayak gue gituin aja gitu kan Terus gak ada apa-apa lagi Terus Kayak banyak banget kejadian kecil-kecil Kayak gitu Jadi Ada juga Setahun kemudian nih Pas setahun kemudian Aku lagi keluar sama temen-temen aku Terus diteleponin papaku Pulang nak pulang pulang Kayak gitu Terus oke Kenapa pulang gitu Terus kayak pulang aja gitu Sekarang pulang gitu Tapi yaudah Sebel sih Tapi yaudah pulang gitu Terus ternyata Di kamar mandi kakakku Didekor Ada yang ngedekorasi Lihat deh Ini aneh banget Ini sumpah Ini aneh banget Enggak-enggak Tapi ini aneh banget Aku foto Aku saking kayak Aku kayak ngeliatin Kok bisa? Ini bukan orang nih Ngeliat gak? Ini gak ada explanation-nya Karena Yang... Jadi itu Apa Tisu Ditarik dari tisunya Terus dia nyelip Di antara Apa... Dinding Tembok kan tembok begini ya Diselipin Tapi itu Orang pun harus pakai tangga Dan kalaupun ada orang Kayak gitu Itu Aneh banget kan Kayak Aku lama banget ngeliatin Oke ini apa ya Terus Aku nanya papaku kan Apa... Dan terus ini tuh Banyak tisu di lantai juga Kalo diliat deh Kayak ada di lantai Ada di sini juga Aneh kan Kayak Ini kalo adeku juga gak mungkin Iseng banget Kayak liat dong ini Liat aja Kayak ke atas Aneh kan gitu Terus Aku kayak bilang ke papaku Apa ini gak Diberesin aja Terus papaku itu yang cuman Papaku kan gak takut kan Jangan dong Kasian dia Udah capek-capek Masa kita beresin langsung gitu Terus kayak yaudahlah Yaudah yaudah gitu Ternyata dia nyuruh aku pulang Takutnya aku Kenapa-napa gitu kan Kayak Kan gak tau kan ini ya di ngirim apa gitu Terus kayak Setahun kemudian Terjadi lagi Jadi tuh aneh banget terjadi itu selalu akhir tahun Setahun kemudian terjadi lagi Ini keadaannya aku lagi di New York Jadi 2019 akhirnya tuh aku di New York kan Untuk tahun baruan Terus tiba-tiba di depan rumah aku Aku gak ada fotonya lagi Tapi di tempat kolom berenang aku Tapi masih di luar rumah itu Ada kayak batu batak diiket sama kain kafan Tapi udah di lantai dan udah kayak pecah-pecah gitu Terus kayak Itu kayaknya emang kiriman ya Atau apa aku gak ngerti Oke tuh katanya sih kiriman kayak gitu Tapi ya Emang banyak kejadian-kejadian kecil itu yang sebenernya sih Yang jadi barang gitu loh Jadi gangguan di rumah aku tuh gak pernah yang Ke orangnya Kayak ngeliatin Atau kayak Ngedenger hantu atau apa Kayak gitu selalu Sesuatu yang terjadi Dan untungnya aku selalu foto gitu kan Soalnya aku kan orangnya ini banget kan Kayak gitu Sampai aku nyampe sekarang pun gak tau di rumahku tuh Ada apa soalnya aku gak pernah diliatin Atau didengerin Kecuali kejadian-kejadian tadi gitu Nyokap bokap itu suka ya Yang udah ngasih tau gitu kan Jadi tiba-tiba beberapa tahun kemudian Kayak waktu itu nyokap tiba-tiba ngomong Iya kemarin di kamar adek kamu ketemu plastik isinya muntah sama puk Terus kayak apa Nyokap katanya sempet marahin adekku kayak Kamu ya ini Apa Jorok nih jorok apa gitu Ternyata enggak itu kiriman Katanya sih kiriman orang yang Gak menembus ya Jadi itu dia jadi barang kayak gitu Atau gak ngerti juga sih aku Tapi ya gitu kayak suka gak diceritain Tiba-tiba Ada aja gitu Mungkin mereka gak ceritain juga Karena gak mau kita takut gitu Karena atau apa Kayak gitu sih Kalau di rumah Coba Kalau misalkan sihir itu Memang dari zaman Rasulullah itu ada Kepercayaan itu ada Dan penangkalnya pun ada Jadi kalau misalkan ada orang yang zaman sekarang pun percaya dengan sihir Untuk bikin hidup orang lain jadi gak baik Gak nyaman Atau gak suka Pengen apa Pengen apa itu Beberapa mungkin ada yang masih percaya gitu Jadi itu ya memang ada gitu Cuman kalau misalkan yang aku lihat Ini kiriman atau bukan Walau alam ya aku gak bisa komentar soal itu Karena itu kan Masalahnya adalah Tentang kecurigaan kita terhadap orang lain gitu Jadi tapi mungkin menurutku sih orang tuamu tau lah gitu Ada apa Kenapa Pasti tau Cuman kalau aku bilang Iya pun aku gak mau Di sihir itu memang ada intinya Yang pasti Kalau kamu muslim Ya penangkalnya adalah Di diri kalian yang ada di rumah itu masing-masing Dengan ibadah Azan biasanya Jadi kalau misalkan emang udah Ngerasa di rumah itu gak nyaman nih Kamu lihat ada beberapa Kok ini ada ini ya Kok ada ini ada ini ada ini Papamu aja atau kakakmu yang cowok cewek Apa? Kakakmu Aku cowok tapi udah pindah Karena udah nikah Jadi cowok yang ada di rumah itu ya azan aja gitu Karena kan azan itu kan miniaturnya Islam ya Kita kan menurut kepercayaan masing-masing Jadi kan di azan itu kan ada memuji Membesarkan Tuhan Ibadah dan lain-lain Jadi memang setan itu takut banget sama azan Jadi kalau misalkan udah merasa gak nyaman di rumah itu Papamu atau siapa azan aja Insya Allah Jauh lah dari niat-niat jahat itu gitu Dan percaya banget Percaya aja gitu bahwa Ada yang jahat sekalipun apapun itu gak akan bisa Karena kalian punya Tuhan gitu aja Kepercayaan-kepercayaan gitu tuh mindset Mindset kita yang kayak gitu tuh ngaruh Ngaruh banget Buat ketenangan kita gitu kan Karena kalau misalnya kita semakin percaya nih Atau kita semakin seuzon gitu ya Semakin gak berfikiran baik sama orang lain Misalkan papamu kayaknya ini nih Karena mungkin ada apa-apa Jadinya Makin percaya Makin lemah lah sebenernya iman kita Di saat lemah iman itulah masuk tuh Semuanya tuh bisa tembus Tapi kalau kita gak percayain itu Kita yakin Tuhan di atas segala-galanya Allah di atas segala-galanya Semuanya tuh bakalan mental dengan sendirinya Jadi itu aja Luar biasa Mantep banget Kalau yang di cut yang mana? Ini sekarang Kalau yang tadi boleh semua Yang tadi boleh semua Kalau yang sekarang Iya jadi guys ini tuh sebenernya Kita ada beberapa yang di cut juga Ada beberapa yang memang di cut gitu Soalnya ada yang protes Katanya ibu terlalu menjabarkan Yang pribadi-pribadi Padahal kan semuanya ada yang lebih pribadi lagi Cuma gak di post Oh gitu? Iya Oh sorry Kan ada yang pribadi lagi waktu itu kan Iya Tapi kita gak post Karena gak enak Jadi tenang aja guys Oke itu yang tadi tidak boleh Tidak boleh ditayangin Ditayangin ya NIT 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 Langsung Oke guys Serem banget tuh guys Jadi Makasih ya Udah Udah berarti ya sebenernya Oke mantap Udah Serem banget tuh siutanya ya Jadi Tadi apa Pesan-pesannya? Ya itu Pokoknya Kalau tentang sihir tadi Pokoknya Jangan terlalu dipercayai gitu Yakinin bahwa Allah Tuhan itu adalah segala-galanya Jadi gak akan ada yang bisa masuk ke kita Oke Teman-teman Terima kasih untuk menonton video ini ya Semoga seru Serem Dan Kalau misalkan kalian punya cerita horrors Kalau mau di sharingkan Kirimkan aja ke sini Nama kamu Alamat kamu Eh Nomor istilah kamu Dan juga cerita kamu Mau kayak gimana Jangan lupa nomor teleponnya Kita panggil Sampai ketemu di video berikutnya Dadah Cik Nonton sampai habis ya Makasih ya Jangan lupa follow instagram aku disini Dan nonton video lainnya disini Sampai ketemu di video berikutnya disini Sampai ketemu di video berikutnya disini